Kepopuleran cupang sebagai ikan hias kian menjadi-jadi di masa pandemi COVID-19 ini. Terkait hal tersebut, komunitas PSBB atau Persatuan Beta Banyuasin pun berinisiatif menggelar mini kontes Betavish. Terlihat para penghobi begitu antusias mengikuti seleksi keindahan ikan cupang yang dahulu lebih dikenal sebagai ikan aduan. Ketua Pelaksana Putra Aryo menuturkan, Pelaksanaan kontes ikan cupang yang digelar ini sangat diminati para penghobi. Bagaimana tidak, dari target yang hanya 500 peserta, namun pada pelaksanaannya membeludak hingga 600 peserta. Dengan banyaknya peserta ini pihaknya mewanti-wanti agar para peserta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kontes ini sendiri dimaksudkan untuk memperkenalkan jika Banyuasin juga memiliki jenis ikan cupang yang berkualitas. Langkah ke depannya ya kita pengen terus memperkenalkan ikan cupang ini untuk banyak jenis-jenis orang-orang keluar dari Banyuasin itu bisa tahu kalau disini kita juga punya ikan cupang yang berkualitas, bisa berkualitas di luar kota juga bisa. Berbagai jenis ikan cupang diperlombakan dalam kontes ini dengan berbagai jenis penilaian, mulai dari warna, struktur tubuh hingga jenis ikan itu sendiri. Tim Liputan Sriwijaya TV